ini ikan pader yang kami tangkap ya ikan sungai kecil tapi rasanya ini luar biasa hari ini kami dari rekan-rekan dari wisata alam sari akan menangkap ikan parah ya dengan cara memakai alat tradisional yaitu ayam nanti ada sebagian ada dua orang yang megang ayam kemudian sebagian lagi menjadi tukang agamahan lahnya Cekurang Sunda Nama dan eh ya ikan yang akan kita tangkap adalah ikan parah atau dalamnya ikan wadar ya biasanya ikan-ikan tersebut suka bermain di bebatuan sungai gitu di sungai-sungai yang dangkal seperti ini ini merupakan tradisi warga disini untuk menangkap ikan parah tersebut karena menangkap ikan dengan alat-alat yang berbahaya disini sudah tidak diperbolehkan ya seperti dengan obat atau dengan yang lainnya dan masyarakat ini membiasakan diri untuk menangkap ikan selain dengan jala itu dengan menggunakan ayabi ini merupakan rutinitas warga untuk mencari ikan untuk lauk pauk sehari-hari kadang juga pesanan dari warga karena ikan ini rasanya sangat lezat walaupun kecil tapi rasanya luar biasa ini berapa pun yang kita dapat kalau kita jual insya Allah bakal laku keras gitu karena rasanya luar biasa boleh kalau ada orang luar atau pengunjung yang ingin ikut kegiatan kami menangkap ikan dengan ayabi ini silahkan bergabung bersama kami ya Insya Allah lokasinya juga tidak berbahaya karena sungainya dangkal dan airnya kalau dalam cuaca bagus seperti ini tidak tidak berbahaya ini di sungai Cipinahak di desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Tasikmalaya kalau yang mau datang sini silahkan untuk ikut kegiatan kami menangkap ikan tradisional dengan menggunakan alat tradisional itu ayam Terima kasih sudah menonton! Ini ikan koder yang kami tangkap ya Ini ikan sungai kecil tapi rasanya ini luar biasa ini biasanya ada di sungai-sungai yang dangkal ya di bebatuan Ini rasanya luar biasa gurih dan apa namanya lemes eh lemes namanya liles gitu lentek cekurang Sundawa Terima kasih telah menonton!